Selamat siang, Bapak dan Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi, juga para rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Salah satu kesulitan yang dihadapi mahasiswa dalam proses penyelesaian studinya adalah penyusunan proposal penelitian untuk penelitian skripsi, tesis, atau disertasi. Memang ada berita gembira bahwa mahasiswa khususnya untuk tingkat serjana tidak lagi diwajibkan untuk menulis atau melakukan penelitian untuk skripsi dalam rangka penyelesaian studinya. Dalam tahap penulisan proposal penelitian untuk skripsi, tesis, atau disertasi, mahasiswa sering mengalami kesulitan dalam, katakanlah, menentukan masalah yang akan diteliti dan selanjutnya menetapkan judul untuk proposal penelitiannya. Ada kalanya sampai di tingkat penentuan masalah dan judul itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Oleh karena itu, perlu upaya untuk memberi pemahaman yang baik kepada para mahasiswa bagaimana sebenarnya menetapkan masalah penelitian. Karena seperti kita ketahui, pada dasarnya, semua penelitian berasal dari masalah yang akan diteliti. Bukan judul yang pertama ditetapkan. Tetapi, bagaimana menetapkan masalah dan pada akhirnya merumuskannya dalam sebuah perumusan masalah penelitian. Berdasarkan pengalaman saya, mengajarkan metode penelitian pada berbagai strata, baik serjana, magister, dan doktor awam, saya juga menemukan persoalan yang sama yang dihadapi mahasiswa. Bahkan ada yang nyaris menyerah karena tak kunjung menemukan masalah dan juga akhirnya menetapkan judul penelitiannya. Berdasarkan pengalaman itu, saya mencoba menuliskan sebuah buku yang saya beri judul Memahami Penelitian Tanpa Angkat. Buku ini terinspirasi dari penyalaman yang saya hadapi tadi dan saya juga menemukan bahwa penelitian itu menjadi momok karena mereka membayangkan rumus-rumus dan angka yang rumit dalam menyusun proposal dan melakukan analisisnya nantinya. Saya memilih judul ini Memahami Penelitian Tanpa Angkat bukan berarti bahwa ada penelitian yang tanpa angkat. Tetapi saya coba menyusun buku ini dengan menyesampingkan sebisa mungkin angka-angka di dalamnya. Saya lebih berfokus bagaimana secara mendasar para penelitian dan dapat memahami katakanlah bagaimana mencari masalah lalu menetapkan judul proposal atau penelitian yang akan dilaksanakan. Secara berurutan buku ini menyajikan bagaimana memilih dan menetapkan serta merumuskan masalah menetapkan judul menetapkan tujuan manfaat cara merumuskan masalah cara menuliskan dan mencari tinjauan pustaka menyajikan hasilnya membahasnya selanjutnya menyimpulkan dan menyerangkan berdasarkan temuan dari penelitian ini. Buku ini juga menyajikan secara ringkas dan segerhana bagaimana misalnya penelitian itu disebut berimplikasi. Apa makna implikasi dan bagaimana membuat implikasi sebuah penelitian kalau memang penelitian itu berimplikasi. Bapak dan Ibu saudara-saudara buku ini saya sajikan dalam bahasa yang ringkas setiap judul setiap topik dalam penelitian dalam judul pada buku ini subjudul maksud saya itu hanya berisi dua sampai dengan tiga halaman. Selamat membaca semoga menyusun proposal penelitian tidak lagi serumit sesulit yang kita bayangkan. Saya tidak segi iruk untuk kebayang.